Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adajai Channel Febos Terima kasih masih menyaksikan Maman Adajai Channel Alhamdulillah teman-teman hari ini hari ke 23 Untuk tanaman timun admin Admin akan memberikan nutrisi kembali dan pemupukan ya teman-teman Oh iya teman-teman untuk penyebraian kali ini Ini seharusnya kita penyebrai dengan pungisida pagi ini Namun kali ini pungisidanya kita pakai yang alam ya teman-teman Yaitu biopungisida Yang pertama kita pakai ini PSB atau fotosintesis bakteri atau Bakteri fotosintesis ya teman-teman Dan ini kita menggunakan asam amino Dan bakteri asam laktat ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung ke videonya Inilah calon bunga ya teman-teman Dan calon sulur ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adajai Channel Febos Terima kasih masih menyaksikan Maman Adajai Channel Teman-teman semua Alhamdulillah Ini tanaman admin Yang sudah menginjak usia 19 hari Ya alhamdulillah ya teman-teman Cabainya sudah bagus Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Untuk bakteri fotosintesis sebaiknya Yang paling terbaik itu Jam 9 pagi ya teman-teman Seperti saat ini Sekarang jam 9 ya teman-teman Oke teman-teman Sebelumnya kita siapkan saringan Ini penting untuk keamanan tanki kita Supaya tidak tersumbat Oke teman-teman Untuk yang pertama Admin gunakan ini Bakteri asam laktat Kalau misalkan teman-teman tidak ada bakteri asam laktat Bisa menggunakan yakul ya teman-teman Atau air cucian beras yang dipermentasi Kita gunakan sekitar 40 ml ya teman-teman Kemudian ini PSB Kali ini admin menggunakan sekitar 30-40 ml saja teman-teman Karena untuk cabai waktu itu Ada bintik-bintik kuning setelah dispray PSB Makanya admin sekarang menggunakan dosis kecil saja Mungkin ini karena PSB admin terlalu kental ya teman-teman Seperti teman-teman saksikan Warnanya tidak merah ya tetapi sedikit kecoklatan ya Ini sudah lama banget ya teman-teman PSB nya Oke teman-teman ini selanjutnya Kita juga spray dengan asam amino Asam amino ini juga membantu tanaman Asam amino ini berfungsi untuk melindungi tanaman ya teman-teman Kebal terhadap penyakit seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman untuk selanjutnya Ada tambahan Ini susu Untuk susu ini sebaiknya susu steril sih sebenarnya ya Susu cair ya Susu murni sebaiknya Tapi admin adanya cuma susu ini Ini untuk pengaktif mikroba ya Juga nutrisi banyak terdapat di dalam susu ini ya teman-teman Dan selanjutnya Admin juga gunakan madu Tapi seharusnya madunya madu murni Ini cuma madu murahan Tapi tidak masalah yang penting Admin sudah berupaya untuk yang terbaik untuk timun ya teman-teman Dan selanjutnya ini Ajinomoto Fungsinya cuma untuk Jpt aja ya Jpt dan pengaktif mikroba ya teman-teman Sedikit saja Lalu kita kasih air seperti biasa ya teman-teman Sampai penuh ya 16 liter Oh iya teman-teman Untuk penyeprayan PSB Dan asam amino Sebaiknya Dispray rata ya teman-teman Dispray basah Terutama Bawah daun ya teman-teman Karena Di bawah daun itulah Stomata ya teman-teman Dan sebaiknya Penyeprayan PSB ini Jam 9 pagi ya Karena jam 9 pagi itu Saat tanaman Berfoto sintesis sempurna ya teman-teman J philosophers Jep gesäk Jep salat Jep salat Jepang 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton